Shalom semuanya, bertemu lagi dengan saya Jaycee di channel ini Pada beberapa waktu ini, saya mendapatkan sebuah video yang berisi tentang seorang pendeta yang memberikan sebuah pernyataan yang sangat kontroversial Beliau berkata bahwa ia mendapatkan pesan daripada Tuhan supaya setiap kita lebih banyak lagi berbahasa roh Dan katanya berbahasa roh ini sesuai dengan penyelidikan dari Oral Robert University Menurut dari penyelidikan universitas tersebut dikatakan bahwa setiap orang yang berbahasa roh, sistem imun tubuhnya akan meningkat sebanyak 35% sampai 40% Dan dikatakan oleh pendeta ini juga, setiap orang yang imunnya meningkat 40% itu cukup untuk menangkal akan virus corona Apakah benar demikian? Mari kita cek secara kebenaran firman Tuhan perkataan dari beliau ini Apakah sungguh-sungguh Tuhan berpesan kepada beliau dengan mengatakan hal ini? Dan pertanyaannya adalah, apakah setiap orang harus berbahasa roh? Bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa berbahasa roh? Mari kita cek dengan teliti sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Setelah saya mendengar pernyataan dari beliau, saya kemudian mencari di dalam internet Apakah benar Oral Robert University mengatakan penelitian yang berhubungan dengan bahasa roh dan sistem imun tubuh? Ketika saya cari, tidak ada ditemukan Malah yang saya temukan ada statement-statement orang yang ada di media sosial Yang mendukung dan perkataan yang sama persis dengan pernyataan beliau Tapi tidak lama kemudian, tepatnya kemarin, saya mendapatkan sebuah data Dari seseorang yang memberikan pesan melalui media sosial, di sebuah grup media sosial Yang menyatakan bahwa beliau mengutip dari sebuah buku yang dikarang oleh Bill Hammond Yang berjudul 70 alasan untuk berbahasa roh Dan disitu benar-benar tertulis bahwa ada sebuah penelitian dari Oral Robert University Tentang sistem imun tubuh dan juga hubungannya dengan bahasa roh Dan datanya persis Ternyata setelah dicek lebih lanjut Oral Robert University tidak memiliki fakultas kedokteran atau neuroscience Jadi tentang hal-hal ilmiah yang diberikan tentang bahasa roh dan juga hubungannya dengan sistem imun tubuh Apalagi menangkal corona Itu sangat tidak akurat dan tidak sesuai dengan ilmu medis Dan juga beliau mengatakan bahwa beliau berkata Dia mendapatkan pesan daripada Tuhan untuk lebih banyak berbahasa roh Mari kita cek apakah pesan Tuhan yang diterima sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Atau justru kebalikannya Mari kita cek sama-sama Tentu setiap kita tahu apa itu bahasa roh Yaitu di dalam bahasa Yunani yaitu glosolalia Atau diterjemahkan bahasa lidah Sebenarnya ungkapan ini tidak ada di dalam perjanjian baru Karena ini adalah gabungan dari kata glosa yang berat di lidah Organ tubuh yang digunakan untuk berbicara Dan kata kerja laleo Yaitu berbicara berkata mengeluarkan suara dari mulut Dan di dalam Markus 16 dikatakan Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya Mereka akan mengusir setan-setan demi nama aku Dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka Hal penting yang harus kita ketahui juga tentang bahasa roh adalah Bahasa roh di dalam Alkitab ada dua jenis Yaitu yang pertama Bahasa roh yang dapat dimengerti Pada saat para murid mendapatkan lidah-lidah api ketika roh kudus turun Yaitu Pentecostal Ketika para murid berkata-kata Orang-orang yang ada di sekitarnya dapat mengerti apa yang dikatakan oleh para murid Bahkan pada waktu itu ketika Petrus berkorba Ada 3.000 orang berkorba dan memberikan dirinya untuk dibaptis Dan yang kedua adalah Bahasa roh yang tidak dimengerti oleh orang lain Dan memerlukan akan orang yang dapat menafsirkan Kita dapat melihat dalam 1 Korintus 14 ayat 2 Yang dikatakan disini Siapa berkata-kata dalam bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia Tetapi kepada Allah Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya Oleh roh ia mengutapkan hal-hal yang rahasia Jadi bahasa lidah atau karunia lidah dengan bahasa roh itu sama saja Karena keduanya diterjemahkan dari bahasa Yunani yaitu glosa Sekarang kita bedah adalah kegunaan bahasa roh Apakah benar berbahasa roh dapat meningkatkan imunitas tubuh seseorang Sebanyak 35% sampai 40% Mari kita lihat secara kebenar kemantuan Seperti dalam 1 Korintus 14 ayat 2 mengatakan bahwa Kegunaan bahasa roh ini adalah Berguna untuk membangun diri sendiri Dimana ketika seseorang bisa berbahasa roh Adalah bahasa yang dapat dimengerti oleh Tuhan Dan hanya Tuhan yang mengerti artinya Kecuali ada orang yang mempunyai karunia untuk menafsirkan berbahasa roh Dan dapat menerjemahkan ke dalam bahasa-bahasa manusia Jadi yang pertama kegunaannya adalah membangun diri sendiri Dan yang kedua adalah membangun jemaat Dan di dalam Alkitab sendiri tidak ada yang mengatakan bahwa Ketika seseorang itu harus berbahasa roh Karena bahasa roh itu adalah salah satu karunia Itu sudah berdentangan dengan kebenaran firman Tuhan Dan yang kedua dikatakan semakin orang berbahasa roh Di sana meningkatkan imunitas tubuh sebanyak 35% sampai 40% Itu juga tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Bahkan beliau mengatakan sesuai dengan penelitian oral Robert University Seharusnya firman Tuhan atau pesan Tuhan tidak perlu peneguhan dari luar Dan ternyata penelitian itu pun tidak ada Bahkan fakultas ketulterannya pun tidak ada Dan dikatakan imunitas yang dapat menangkal virus corona Ini juga sangat berbahaya ketika kita tidak memakai akal budi kita Tidak mengerti kebenaran firman Tuhan yang secara penuh Kita terbawa dan kita menjadi percaya Padahal itu tidak ada Jangan sampai kita menjadi kecewa kepada Tuhan Karena kita menganggap Tuhan tidak mendengar Padahal justru yang kita dengar bukan daripada Tuhan Dan yang paling ironis adalah Ada orang-orang di sekitar beliau yang terpapar virus covid-19 Dan pada akhirnya meninggal dunia Apakah berarti orang-orang ini tidak rajin atau tidak sering berbahasa roh? Ini adalah sebuah pernyataan yang berbahaya dan juga menyesatkan Mari kita belajar firman Tuhan yang sehat Mari kita cari kebenarnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Dan seperti firman Tuhan mengatakan Peganglah yang baik dan ujilah yang baik itu Demikianlah perenungan kita pada saat ini Tuhan memberikan akan budi Supaya kita juga dapat menimbang-nimbang sesuai hikmat daripada Tuhan Dan biarlah kita di dalam situasi saat ini Dimana virus corona yang menyebar Kita juga dapat bertahan Kita melihat bagaimana cara Tuhan menolong kita Dan biarlah setiap kita merenungkan firman Tuhan Dan melihat tanda-tanda jaman Dimana Tuhan Yesus akan datang Untuk menjemput setiap kita semua Kita semuanya Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya